Memasuki musim kemarau, ratusan kepala keluarga di dua kecamatan di Sukabumi, Jawa Barat mulai mengalami kesulitan air bersih. Warga terpaksa mengambil air dari sumber mata air sejauh 1 km dari permukiman warga. Warga juga memanfaatkan mata air ini untuk aktivitas MCK. Sejumlah warga dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Nagrak dan Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mengambil air di sebuah mata air. Dengan membawa jerigian dan menggunakan sepeda motor serta mobil, warga mengantri untuk mendapatkan air bersih yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selama dua minggu terakhir, warga terpaksa berjalan sejauh 1 km untuk ke lokasi yang ada di perbukitan ini untuk mendapatkan air bersih. Ini terjadi karena sumur-sumur di rumah warga sudah mulai mengering akibat musim kemarau. Sumur bor bantuan dari pemerintah desa sudah rusak sehingga tidak bisa lagi mengaliri air. Warga berharap pemerintah bisa menyediakan air bersih atau sumber air bersih yang dekat dengan permukiman warga. Musim kemarau, ya belum panjang sih, baru lah mau hampir mau sebulan. Ya cuman kan di sini kalau musim kemarau kan datarannya tinggi, jadinya nggak ini sumur, nggak ada airnya, ngering. Ada sumur bor juga, tapi sumur bornya rusak, ya nggak bisa diperbaiki, jadi pipanya macet. Jadi nggak milihnya ke sini. Tadi dari 3 RW ini sekitar 450 kakak, 3 RW itu 450 kakak. Itu sulit mendapatkan air bersih ya? Ya diantaranya itu, sulit jadi belum maksimal karena apalagi sekarang mendekati kemarau, nah kelihatannya mungkin akan lebih sulit lagi untuk mengambil karena dari rumah penduduk ke lokasi sumber mata air di sana. Itu sekitar bisa sampai 1 kilo dan mereka harus mengambil air di sana. Memasuki musim kemarau, warga sudah kesulitan mendapatkan air bersih. Ahmad Fikri, Sukabumi